Berawal dari hutang uang 100 ribu rupiah, seorang paman di Kabupaten Tuban Tega lecehkan dua keponakannya. Pelaku kasus ini berinisial T27 tahun warga Kabupaten Tuban. Dia dengan bejat menghamili keponakannya sendiri yang bernama Bunga 16 tahun, bahkan saat ini Bunga sudah melahirkan seorang bayi. Selain Bunga, T juga melakukan aksi bejatnya kepada adik Bunga, yang bernama Salak 10 tahun dengan cara menyodomi. Menurut kasat reskrim Polres Tuban AKP Rianto, aksi tak bermoral ini dilakukan lantaran T kesal uangnya sebesar 100 ribu tak kunjung dikembalikan oleh ibu kedua anak tersebut. Untuk melancarkan aksinya pelaku mengintimidasi korban dengan menakut-nakuti, bahwa akan membunuh ibu korban jika tidak mau menuruti permintaan pelaku. Aksi ini terbongkar usai ibu korban melapor di Polres Tuban pada akhir Januari 2024. Dari hasil pemeriksaan, T mengaku sudah 4 kali menyetungi Bunga dan 7 kali menyodomi Salak. Lebih lanjut ternyata aksi bejat ini dilakukan di taman belakan sebuah kafe yang berada di Kabupaten Tuban. Dari aksi bejatnya, T akan diancam hukuman 15 tahun hukuman penjara. Sedangkan korban saat ini masih dalam pendampingan unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Tuban.